Taukah kamu? Akhir-akhir ini sedang ramai isu jika ijazah SD sampai SMA Presiden Jokowi tidak asli alias palsu. Lalu apakah dampaknya? Dampak bagi Pak Jokowi tentu saja beliau bisa dimaksulkan atau diturunkan dari jabatannya. Bahkan bisa juga dikenakan sanksi lainnya. Nah sekarang apa dampak bagi negara? Pertama, karena Presiden selama ini tidak sah, maka semua tanda tangan kerja sama atau pinjaman dan hutang menjadi tidak sah juga. Hal tersebut sempat diucapkan pada sebuah pres konferensi pendugat ijazah palsu Presiden Jokowi. Kedua, semua bentuk perpres atau peraturan yang dibuat Presiden bisa menjadi batal. Hal ini bisa menyebabkan semua tahanan politik atau denda yang diakibatkan oleh perpres tersebut bisa terbebas dari segala bentuk hukuman. Ketiga, semua pejabat baik ASN, BUMN atau yang lainnya yang diangkat oleh Presiden bisa ikut dibatalkan atau diturunkan dari jabatannya. Keempat, semua proyek infrastruktur yang ditanda tangani Presiden pun bisa batal dan mungkin akan terhenti pembangunannya. Selain dampak-dampak tersebut, tentu saja KPU, partai, dan semua pihak yang terlibat dalam meloloskan Pak Jokowi akan terseret kasus tersebut. Catatan, semua dampak kepada negara bisa terbantahkan jika ternyata dalam klausul tertulis tidak bisa dibatalkan walau apapun yang terjadi. Apapun yang sebenarnya terjadi, semoga negeri ini mendapatkan yang terbaik. Terima kasih telah menonton Beri kami masukan dengan komentar di bawah Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton